Beredar di media sosial video aksi sadis perampok toko bersenjata api di desa Kaliwungu, Kedung Reja, Cilacap pada Senin 27 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram Edmemo Medsos menunjukkan kawanan perampok yang terdiri dari tiga orang dan naik dua sepeda motor sedang merampok sebuah toko yang juga menjadi agen salah satu bank BUMN. Saat itu warga yang mengetahui perampokan tersebut berusaha menghentikan mereka. Namun para perampok itu malah menganiaya korban. Mereka tak segan-segan memukuli pria tersebut. Bahkan sebelum melarikan diri, para perampok itu sempat menembak kaki kedua korban menggunakan senjata api yang diduga softgun. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu sontak berteriak histeris. Mereka tampak berusaha mengejar pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban adalah Nasirun berusia 45 tahun dan gunawan 41 tahun dan kini. Keduanya tengah mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit di Sida Reja. Pelaku perampokan bersenjata api itu diketahui berhasil menggasak uang tunai sekitar 100 juta rupiah, ponsel, dan CCTV recorder yang ada di toko. Dikutip dari Tribun Banyumas, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Fengki Ani Sugiharto menyatakan, saat ini sadreskrim Polresta Cilacap sedang menganalisa dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Selesai menerima informasi, pihaknya langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.